Lepas dari Anggi Anggraeni, Fahmi Husaini pengantin baru asal Kabupaten Bogor yang viral kembali jadi sorotan, Fahmi menuai perhatian lantaran dijodoh-jodohkan dengan seorang wanita cantik. Perjodohan itu dilakukan oleh anggota DPR RI sekaligus YouTuber Deddy Mulyadi. Pria yang karib disapakang Deddy itu rupanya iba dengan nasib Fahmi yang ditinggal sang istri usai sehari menikah, ya, Anggi nekat kabur dan kembali ke mantan pacarnya bernama Adria Manlase setelah satu hari dinikahi Fahmi. Gara-gara kasus tersebut viral, Fahmi pun langsung menceraikan Anggi secara agama, ini tengah berproses dalam urusan perceraian negara, Fahmi malu-malu dijodohkan Kang Deddy dalam konten YouTubenya terbaru. Kang Deddy mempertemukan Fahmi dengan wanita cantik kenalannya, dia adalah TND, driver ojel viral yang dikenal memiliki paras menawan, pertama kali bertemu TND, Fahmi salah tingkah. Bahkan Fahmi tegas menyebut TND lebih cantik daripada mantan istrinya, Anggi, cantik enggak. Sama mantan cantikan mana, tanya Kang Deddy dikutip pada minggu, 16 Juli 2023, cantikan TNT, TND, ujar Fahmi, bertanya soal usia, Kang Deddy berusaha untuk mendekatkan Fahmi dan TND, untuk diketahui. Umur Fahmi kini menginjak 25 tahun, sementara TND 31 tahun, dijodoh-jodohkan dengan Fahmi, TND Semeringa. Namun saat ditanya kesiapan, TND menolaknya, sebab diakui TND, ia masih memiliki kekasih. Terkait aksinya, Kang Deddy mengungkap alasan ingin menjodohkan Fahmi dengan TND. Ternyata menurut Kang Deddy, Fahmi dan TND sama-sama sosok yang baik dan bermartabat, sebab keduanya ditinggalkan oleh pasangan yang tidak baik. Ditanya soal ketertarikan, Fahmi dan TND kompak. Bahwa mereka enggan dijodohkan.